hai hai selamat pagi teman-teman selamat berakhir pekan nah balik lagi di channel YouTube gua Furi kali ini gua memberbagi informasi tentang kuota internet gerak eh bukan gratis kuota internet murah kebetulan dua minggu terakhir ini gua pakai internet ini dia jalan ini bukan di review apa ya review atau informasi lah intinya kayak gitu apa aja nah ini ada gomo by singtel 20 GB for dua puluh dolar sama ini kan kita tahunya dua puluh dolar itu untuk tiga gb nah sekarang ada dua puluh GB untuk eh dua puluh dolar every man jadi teman-teman bisa nonton YouTube Facebookan Star Gabraman eh apalagi ya kan semua aplikasi yang teman-teman punya online bisa dipakai sekarang Oke stay tune stay tune terus di YouTube channel aku aku masih tahu di next video jangan lupa like comment and subscribe hai Assalamualaikum jadi teman-teman kita lanjut ke tutorial gimana cara daftarnya sekarang gua tunjukin ya gimana cara daftar gomo ini sebelum kita mulai daftar aku mau lihatin dulu gomo yang aku punya kebetulan aku udah satu bulan terakhir nih pakai gomo ini dia gomo kita cek dulu punya gua tinggal 8 GB lagi sekarang kita belajar gimana cara daftar gomo let's move on to the video pertama pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus punya kuota karena syaratnya ya teman-teman punya kuota karena kita kan daftarnya online gitu ketik aja gomo di Google atau mana aja yang teman-teman punya gomo terus pilih paling atas go www.gomo.sg sekarang kita sampai ya udah sampai di gomo nah gomo ini dia ada 20 GB untuk 20 dollar by gomo sekarang kita aku lihatin dulu dari atas sampai bawah kayak gini bentuknya terus sekarang kita mau di sebelah kanan ada tulisan dua garis kita pilih terus kita buy nah ini kan ada ada dua pilihan nih ya teman-teman aku jelasin dulu satu ada get new number terus di sebelah kanan ada tulisan keep my exciting number nah apa maksud dari dua get new number sama keep my existing number ini kalau yang sebelah kanan keep my existing number ini teman-teman bisa gak ganti kartu tapi teman-teman harus mendaftarkan singtel teman-teman ke singtel shop harus didaftarkan ke singtel shop jadi kenapa aku harus didaftarkan singtel shop karena nanti gak ganti kartu gitu tapi kalau buat gue gue kebetulan pake ya get a new number gak mau ribet kebetulan karena singtel shopnya itu jauh kantornya dari tempat gue tinggal sekarang kita pilih get a new number pilih aja ya nomor yang teman-teman suka kita pilih yang ini oke ada tuh next oke ada tuh next sekarang lewati aja jadi semua kotak yang memuat hindaran kebakaran oh my god oke fine oke nah sekarang teman-teman your sim card need you when you would like to your sim card delivery jadi kapan teman-teman mau diantar sim cardnya karena kan kita harus dapet sim card baru nih untuk kuota tanggal yang mana nih Friday, Monday, Tuesday, Wednesday oke kita pilih ya Tuesday jamnya jam 2 00.00 sampai 5 oke terus sekarang masukin kode post yang kita punya hmm kebetulan kode post gue adalah oke verifikasi nah sekarang ini teman-teman tinggal masukin ini flurnya contoh ya halamannya nomor 1 terus unit apartemennya nomor 106 misalkan oke sekarang ini punya gue terus gue kebiar next paham ya tahap ketiga sekarang kita masuk ke tahap akhirnya tahap keempat sekarang gue liatin ya teman-teman semuanya ada nama nama belakang titel gender drug number birthday upload dokumen dan lain sebagainya nah sekarang gue mau jelasin dulu apa isinya tuh nah ini disini ini ini karena kita kan pekerja asing kalau di apa namanya di work permit kita di work permit kita itu ada tulisan fin f i n terus ada g kita tulis g nah disebelahnya disebelahnya disini teman-teman tinggal masukin nomor yang ada tulisan fin kalau di apa namanya di work permit kita itu ada tulisan fin f i n terus ada g kita tulis g nah disebelahnya disebelahnya disini teman-teman tinggal masukin nomor yang ada tulisan fin itu contohnya misalkan punya gue misalkan ini ya ini cuma misalkan misalkan ini tinggal diketik aja terus ini ada oke kita mulai dari atas misalkan namanya nama gue alfuri last name rahmawati terus title mis gender ini female ya terus email misalkan email furi rahmawati rahmawati at gmail gmail.com misalkan terus ini kontak numbernya isi aja misalkan isinya ini misalkan ya terus berdainya misalkan tapi teman-teman ini kalau untuk berdate sesuaikan dengan ulang tahun apa data diri ini disesuaikan dengan work permit teman-teman ya ini cuma contoh aja gue masukin ini set terus ini dia dia sorry you must be action years old and above to buy this plan karena ini gue cuma ngasih contoh buat teman-teman aja tipenya select kita karena kita pekerja asing maka kita tulis foreign work permit pekerja asing terus nationality masukin aja nationality-nya apa Indonesia ya kita Indonesia mana Indonesia sih kok Indonesia terus nah ini apa namanya snap upload id ini yang front ini adalah foto work permit teman-teman bagian depan dan back of id ini foto permit teman-teman bagian belakang nah sekarang udah ini kan udah faham maksudnya gimana oke sekarang gue memasukin sesuai nama gue oke teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati